Lengkapi roster musim depan, West Bandit Solo rekrut mantan Kapten Timnas Indonesia, May Joni. Joni yang sebelumnya berhasil membawa setapak Jakarta juara IBL 2019, sudah mulai berlatih dan memasang target minimal mampu membawa West Bandit berada di empat besar. Klub debutan IBL West Bandit Solo masih terus memperdalam sekuatnya. Belum puas mendaratkan lima pemain berlabel bintang, West Bandit baru saja mengamankan jasa mantan Kapten Timnas Indonesia di SEA Games 2019, May Joni. Kehadiran Joni yang bisa beroperasi sebagai shooting guard, small forward, dan power forward menghadirkan dimensi tersendiri bagi West Bandit. Pemain berjuluk The Silent Sniper ini mengaku antusias bergabung dengan West Bandit karena memiliki pemain yang cukup kompetitif dengan daya juang tinggi. Target tempat besar pun langsung dicanangkan Joni untuk musim depan. Alasan gue pindah ke WB karena di coaching staffnya itu mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan yang gue mau. Terus pemain-pemainnya di sini tuh hard worker semua, jadi gue ngerasa mereka masih punya potensi buat bermain di Liga Profesional. May Joni menjadi rekrutan ke-6 West Bandit Solo. Sebelumnya klub ini telah mematenkan Alan Asadi, Mohamad Sahroni, Fadlan Winawloh, Andre Adriano, hingga Cio Manukuti. Dengan ruster yang ada, West Bandit diakini mampu tampil kompetitif dan mengancam kemapanan tim elit seperti Satria Muda Pertamina dan Pelita Jaya Bakri. Tim Liputan, Kompas TV